Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Bolaang, Mongondo disebut jadi alternatif relokasi bagi warga yang terdampak langsung erupsi gunung ruang di Pulau Ruang. Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Kepulauan Sitaro, Joy Oroh yang ditemui usai rapat bersama Forkopimda di kantor camat Tagulandang Sabtu 26 April. Joy mengatakan Pulau Tagulandang merupakan pulau terdekat dari Pulau Ruang dan dinilai memungkinkan untuk ditinggali seiring dengan menurunnya aktivitas vulkanik Gunung Ruang. Sementara itu Kabupaten Bolaang, Mongondo dinilai tepat untuk relokasi karena banyak warga Siau, Sangihe dan Talaut yang bermukim di Kabupaten tersebut. Nantinya warga Pulau Ruang dinilai dapat mudah beradaptasi. Itu gara-gara erupsi ya Pak? Jadi kami tentunya akan diskusikan juga dengan warga yang terdampak ada beberapa alternatif tempat yang akan kami sediakan bagi warga yang akan direlokasi. Apakah di Pulau Tagulandang itu sendiri ataupun di tempat-tempat yang lain yang tentunya lebih aman dan lebih layak untuk mereka tinggal. Penjabat Bupati Kepulauan Sitaro menambahkan hingga kini terdapat sebanyak 838 jiwa dari dua desa di Pulau Ruang yang terdampak langsung erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada 16 April lalu. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Peradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara, Muwartagan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.